Nah, 31,5 ini yang menjadi batas atasnya Batas atas di sini Nah, terus jarak batas atas dengan tepi atas Jadi jangan keliru ya Kalau yang tepi, ya ini 25, 31 Kemudian 32, 38 Tepinya adalah 32, 38 Tapi batas itu, ya batasnya Jadi kalau misalnya tadi Ini kan tadi kan ada pengusaha ya Pengusaha punya dalam jutaan rupiah Misalnya, artanya 31.500.000 31.200.000 Berarti dia berada di kelas 1, ya Setelah kita tahu bahwa batas atasnya adalah 31,5 Jarak atasnya dengan tepi atas berapa? Ya, jarak batas, eh tepi atas dengan batas atas Ya, apa jaraknya? 31,5 Dikurangi dengan 31,3,1 Nanti ini saya hapusnya, yang lain Biar nggak bingung Saya hapus dulu Jadi ini yang penting ya, yang penting dari tugasnya yang tadi itu Kenapa? Soalnya nanti Bab-bab berikutnya selalu harus bisa membuat distribusi frekuensi Jadi ini paling penting Jadi harus bisa cari tepi bawah, tepi atas, batas bawah, batas atasnya harus tahu Nah, ini tadi Apa tadi? 31,5 31 ini adalah Batas tepi atas kurangi batas atas Nah, ini selisihnya berapa? Selisihnya adalah Tepi bawah 18 itu dari mana? Belum nanti ya Nanti Ini adalah berapa selisihnya? 0,5 ya 31,5 Kurangi 31 Nah, 0,5 Nah, 0,5 Jadi, kalau saya mempunyai kelas 2531 Berarti tepi bawahnya apa? Ya, 25 Kurangi 0,5 Ini adalah Batas bawahnya Berarti ini 24,5 Ya Ini di sini Contohnya lagi Kelas 4652 ya Jadi, saya tidak menerangkan satu-satu Waktunya terbatas Kelas 46,52 Maka batas bawahnya adalah apa? Ya, 46 Dikurangi 0,5 Berarti apa? Loh, 46,5 45,5 ya 45,5 Kemudian Batas atasnya apa? Kalau batas atas Ya, jaraknya Kalau batas bawah kan tadi dikurangi ya Ya, 52 Dikurangi 0 Eh, kok dikurangi Ditambah 0,5 Jadinya adalah 52,5 Ya, dan seterusnya Dan seterusnya Jelas ya? Nah, sehingga saya bisa mencari Batas bawah Batas bawah Dan batas atas itu Dari Cara yang tadi ya Jadi yang pertama Cuma dicari satu saja Yang 31 Tambah 32 Dibagi 2 Nah, itu Terus nanti selisihnya berapa? Selisihnya adalah 0,5 Selanjutnya ya Batas Batas bawahnya Dari tepi bawah Dikurangi 0,5 Batas atasnya Dari tepi atas Ditambah dengan 0,5 Dan seterusnya Sehingga Ketemu Batas bawahnya adalah sekian Batas bawahnya sekian Batas atasnya sekian ya Nah, ini 18,24 Itu nanti Nanti aja Nanti gunanya untuk membantu Kemudian Lebarnya Lebarnya berapa? Jangan keliru Kalau ditanya lebar Itu bukan tepi atas Kurangi tepi bawah Tapi apa? Batas Lebar atau interval ya Itu adalah Apa ini? Bapak nggak bisa lihat chatbox Bisa-bisa Saya lihat Cuman ya Kadang-kadang Ketelisut ya Karena saya Lihat Sampingnya Lebih lihat yang di Tulisan saya Bentar Nah, lebar Ini kalau saya geser Kelihatan geser juga ya Halo? Lebarnya saya lingkari Tau ya Lebar ya Nah, lebar itu Jangan keliru Bukan tepi Atas kurangi tepi bawah Lebar atau interval Lebar atau interval Itu adalah Atau interval Batas atas Kurangi batas bawah Atas Kurangi bawah Batas bawah B, 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 A sama Batas bawah Sehingga kalau 3, 1,5 Dikurangi dengan 2, 4,5 Adalah 7 Dan seterusnya Jadi semua lebarnya Adalah 7 Ya Kemudian Frekuensinya ini Saya masukkan Dari yang tadi Yang sistem Rally tadi Itu ya 7, 4, 3, 5, 1 Meskipun nanti Kalau Mbak-mbak pakai Excel Itu bisa Menggunakan Excel Nanti saya Ajari Tapi enggak Lewat Apa namanya Online gini Langsung saya Kasih Cara menggunakan Excel Statistik Mudah-mudahan Sempat Kemudian Selanjutnya Saya mencari Dari sini Saya mencari Sekarang Sekarang Saya mencari Frekuensi relatif Nah Frekuensi relatif ini Bagaimana Bentar Ini biar enggak Enggak bingung Enggak lihat-lihat lagi Ini tadi Kelasnya adalah Bentar Bentar Bagaimana